Pasal yang digunakan dalam kasus pemerkosaan terhadap santri perempuan di Bandung hanya 15 hingga 20 tahun penjara. Namun muncul suara agar ada hukuman pemberatan seperti kebiri atau bahkan hukuman mati karena dilakukan berulang kali. Terdakwa Heri Wirawan, guru ngaji di Pondok Pesantren di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, pelaku pemerkosaan terhadap belasan santri perempuan didakwa dengan ancaman 15 hingga 20 tahun penjara. Perbuatan pemerkosaan terdakwa Heri Wirawan dilakukan di beberapa tempat sejak 2016 sampai 2021. Terdakwa di ancam sidana sesuai pasal 81, tidak perlu berat. Ancaman bidangannya adalah 15 tahun. Tapi perlu diharisbawahi, ini ada peninggu beratan karena dia sebagai tenaga pendidik. Sehingga hukumannya menjadi, ancaman hukumannya menjadi sebagainya. Ada kemungkinan penerapan hukuman kebiri, Pak? Ini mesti kita ganti bagaimana dari hasil persidangan dan lain sebagainya. Karena ini hukuman, dia adalah pemberatan. Menurut ahli hukum pidana dari Universitas Parahiangan, dalam kasus pemerkosaan masal yang berulang, instrumen hukum pidana perlu digunakan. Bukan hanya ancaman penjara maksimal, namun juga termasuk hukuman kebiri. Ini bisa kena pasal yang paling ekstrim ya. Kalau kita membaca Perpu 2016, Perpu nomor 1 2016, pelanggaran pasal 76B itu, yang kemudian diatur pasal 81, itu kan sudah diperberat pidananya. Bahkan pemberatannya itu bisa sampai dengan pidana mati. Termasuk juga kemungkinan mendapatkan, kalau nggak pidana mati tentu ya, kebiri kimia. Pengamat hukum dan hak asasi manusia yang juga pendiri Institut Perempuan, Valentina Sagala, juga mengatakan, hukuman pemberatan tepat diberikan untuk memberikan efek cerah. Pemberatan ini seperti hukuman mati seumur hidup hingga kebiri. Namun, khusus untuk kebiri harus melalui persetujuan dan perundang-undangan yang berlaku. Di ayat 5-nya ya, di pasal 81 tapi di ayat 5 yang tadi tidak digunakan, ayat 5 itu bicara tentang akibat atau dampak yang dialami oleh korban. Secara terleh, memang yang muncul adalah di ayat itu adalah kematian, luka berat, kemudian juga gangguan jiwa, penyakit menular, dan lain sebagainya, termasuk korban meninggal dunia. Namun bagaimana sekarang, atas nama rasa keadilan kita terhadap persoalan ini, kiranya aparat penegak hukum bisa menafsirkan dampak tersebut yang dialami oleh para korban santriwati yang ada sekarang, itu juga memang berat. Valentina menambahkan kasus pemerkosaan yang menjerat Heri Wirawan merupakan fenomena Gunung Es. Kasus kejahatan seksual terhadap anak marak terjadi, khususnya pada kondisi yang rentan terjadi isolasi atau pembatasan ruang gerak. Oleh sebab itu, pemerintah diminta melakukan lebih gigih pengawasan terhadap tempat-tempat yang rentan terjadi kasus kekerasan seksual. Zai Ulhak, Rizky Rahadian, Bandung.